Intro Video kali ini Mungkin topik yang tidak lazim dibahas Dan mungkin terasa tidak nyaman buat Anda yang belum terbiasa Tapi video ini saya rekam dan saya buat dengan niat yang tulus, baik Dan dengan kasih Agar semua Anda yang mendengarkan video ini Anda bisa mendapat manfaat dari apa yang saya mau bagikan Karena ini realita kehidupan Dalam filosofi meditasi Ada sebuah istilah begini Meditasi yang tertinggi adalah meditasi kematian Karena kita ini selama hidup, kita ini belajar untuk hidup Kita belajar berjuang, kita belajar mencapai cita-cita, kita belajar mencapai target Kita belajar untuk sehat, kita belajar untuk mempertahankan kepemilikan Mencari pasangan, mempertahankan pasangan, membangun keluarga Tapi kita tidak pernah secara serius Belajar untuk meninggal Bahkan dalam beberapa kebudayaan Rasanya tabu untuk ngomong soal meninggal Padahal Again dalam filosofi meditasi yang saya pelajari Dikatakan begini bahwa Kita tidak selamanya Bisa menghindari penuaan Kita tidak bisa selamanya menghindari sakit Dan kita tidak selamanya bisa menghindari kematian Kematian, penuaan, dan sakit itu niscaya Nah Tapi again Kematian bukanlah akhir dari segalanya kan Tapi kita perlu belajar untuk mati ternyata Karena saat kita belajar menghayati kematian Maka kita bisa benar-benar bisa lebih hidup Apa sih yang membuat hidup itu selewat saja Apa yang mencegah kita Bertemu orang selewat saja Ngomong, tidak benar-benar memperhatikan Karena kita ada ilusi dalam alam bawah sadar kita Bahwa saya Next time akan ketemu dia lagi kok So Kita hidup selewat saja gitu Padahal belum tentu Kita bisa bertemu momen yang lain Orang yang sama di momen yang lain Nah Dalam filosofi meditasi Ada beberapa step Merenungkan Kematian secara bertahap Yang pertama Renungkan Renungkan Apa yang Anda rasakan Atau apa yang akan terjadi Apa yang Anda akan lakukan Jika Waktu hidup Anda Tinggal Sehari Semalam Perhatikan baik-baik Coba Renungkan Catat Rasakan Hayati Apa yang Anda akan lakukan Jika Waktu hidup Anda Tersisa Sehari Semalam Saja What will you do Duduk diam sebentar Coba Rasakan Jika Waktu hidup Anda Tinggal sehari Semalam Kita hanya Tinggal punya Waktu lagi Sehari Semalam Itu yang pertama Yang kedua Hayati Rasakan Pikirkan Renungkan Apa yang Anda Akan lakukan Apa rasanya Jika Hidup Anda Tinggal Kalau tadi Sehari Semalam Sekarang Tinggal Sehari Saja Mungkin Dari jam 6 pagi Ini Sampai Nanti Jam 6 Sore That's it Anda Sekarang Sudah Di jam Berapa Sekarang Sedemikian Dekat Dekat Kematian Itu Yang ketiga Renungkan Rasakan Hayati Apa yang Akan Anda Rasakan Jika Hidup Anda Tinggal The next Mealtime Kalau Anda Jam 8 Pagi Hari ini Berarti Next Mealtime Kan Jam 12 Siang Atau Jam 1 Yaudah Tinggal Beberapa Jam Lagi Kalau Anda Jam 5 Sore Saat ini Waktu Next Mealtime Mungkin Jam 6 Atau Jam 7 Malam Berarti You only Have One Or Two Hours Left Coba Tentukan Saat Ini Jam Berapa Anda Saat Anda Mendengar Videonya Kapan Waktu Next Mealtime Anda Makanan Anda Berikutnya Kapan Waktu Makan Anda Sejam Lagi Dua Jam Lagi Empat Jam Lagi That's it That's your Remaining Time In this World Rasakan Itu Hayati Itu Yang Ketiga Yang Keempat Bayangkan Jika Waktu Hidup Anda Tinggal Tiga Kali Menyendok Nasi Jadi Anda Satulah Satu Suap Dua Suap Dan Di Suapan Ketiga That's it Jadi Tinggalnya Beberapa Menit The Next Few Minutes That's your Remaining Time In this World Kematian Begitu Dekat Hadirlah Sepenuhnya Di Sisa Waktu Hidup Anda Yang Tinggal Beberapa Menit Itu Oke Tadi Sepanjang Sehari Semalam Yang Kedua Tinggal Sehari Yang Ketiga The Next Meal Keempat Tiga Sendok Nasi Kelima Sekulum Nasi Tinggal Waktu Sekulum Anda Mengunyah Nasi Masuk Ke dalam Mulut Jadi Anda Ngambil Sendok Satu Sendok Anda Masih Mengunyah Sampai Telan That's it Tinggal Segitu Beberapa Detik Sekarang Coba Saya Ajak Anda Untuk Mengumpulkan Liur Dalam Mulut Dan Begitu Anda Telan Liur Anda That's it That's your Time Kematian Begitu Dekat Yang Kenam Terakhir Hanya Seujung Nafas Inhale Begitu Anda Exhale Anda Selesai Menghayati Kematian Di setiap Nafas Keluar Actually Hampir Setiap Detik Anda Mati Setiap Saat Ya Nah inilah 6 poin Perenungannya Semakin Kita Merenungkan Kematian Di setiap Momen Tapi Kematian Tidak berdiri Sendiri Kematian Itu Selalu Berada Dengan Kehidupan When there is Life There is Death When there is Death There is Life Is Two sides Of one Coin So When you Menghayati Hidup Hayati Itu sendiri Artinya Hidup Menghayati Hidup Anda Juga Perlu Menghayati Kematian Pada saat Anda Menghayati Kematian Kehidupan Menjadi Lebih Berarti Karena Kita Ada Di setiap Momen Momen Detik Detik Yang Akan Selesai Di setiap Detiknya Semoga Video ini Membuat Anda Bisa Lebih Hidup Mendalam Di setiap Momen Yang Tidak Akan Pernah Kembali Di Next Video Saya Mengajak Anda Meditasi Nafas Dengan Menghayati Kematian Lebih Dalam Dan Semoga Dengan Kita Menghayati Kematian Kita Bisa Lebih Hidup Lagi Terkoneksi Dengan Orang-orang Sekitar Kita See you See you Tidak Tidak R Tidak